Ya Pemirsa, untuk persidangan dengan terdakwa Putri Candrawati akan segera dimulai dan kami akan langsung menyaksikan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik, Saudara Penasihat Hukum, Saudara Jaksa Penuntut Umum, Seperti kemarin, jadi Jaksa membacakan identitas, saksi-saksi tidak perlu dibacakan, dan juga langsung ke pertinggalan unsur. Baik, silahkan langsung Saudara Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan tuntutan. Siap, Anjelis. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang menghaesah. Surat Tuntutan dalam Perkara Tindak Pidana Umum atas nama terdakwa Putri Candrawati. Regis Perkara Nomor PDM 246 Garing Jakarta Selatan, Garing 10 Garing 2022. Majelis Hakim yang terhormat, Tim Penasihat Hukum yang terhormat, dan Pengunjung Sidang yang kami hormati. Dengan memanjakan puji, syukur keharian Allah SWT atas karunia Taufik, Hidayat, dan Ridonya. Sehingga hari ini kita dapat melaksanakan kembali persidangan ke-18 perkara yang dikenal dengan Peristiwa Duran 46. Ini dengan tertib, aman, dan lancar hingga sampai pada tahap pembacaan tuntutan kepada kami selaku penduduk umum terhadap diri terdakwa. Sebelum kami membacakan surat tuntutan pidana ini, perkenankanlah kami menyampaikan rasa hormat, penghargaan, dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Majelis Hakim, yang telah memimpin persidangan ini dengan tekun muliah dari persidangan ini digelar sampai hari ini. Hal tersebut dapat kami rasakan kesungguhan Majelis Hakim dalam upaya menggali kebenaran material dari perkara ini dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya baik kepada jaksa penuntut umum untuk mengungkap fakta-fakta hukum melalui alat bukti di persidangan. Untuk itu kami penuntut umum hanya dapat mendoakan kiranya Allah subhanahu wa ta'ala membimbing, menguasai hati dan pikiran Majelis Hakim dalam mengambil putusan sehingga putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah putusan yang objektif dan seadil-adilnya apalagi menyangkut pertanggung jawaban hilangnya nyawa manusia yang harus dapat dipertanggung jawaban kepada Tuhan selaku penciptanya, masyarakat, bangsa, dan negara lewat putusan pengadilan. Demikian juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada tim penasihat hukum yang telah menunjukkan semangat, kesungguhan, ketekunan, dan kegigian dalam usaha turut menemukan keadilan tidak hanya pada terdakwah tetapi juga kepada masyarakat yang menuntut keadilan atas peristiwa meninggalnya korban Nofriyansa Joshua Huta Barat. Ucapan senada kami sampaikan pula kepada saudara panitrah pengganti atas partisipasinya dalam menunjang kelancaran proses penyelesaian perkara ini. Adalah suatu kenyataan bahwa di depan persidangan ini terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara jaksa penduduk umum dengan tim penasihat hukum adalah sebuah dinamika persidangan sebagai manifestasi tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang harus ditegakkan melalui peradilan ini. Ijinan kami mengutip surat al-isroh ayat 33 dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar dan barang siapa dibunuh secara zolim maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada wali-Nya tetapi janganlah wali-Nya itu melampaui batas dalam pembunuhan sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Selanjutnya Matius 5 ayat 21 Kamu telah mendengar yang difirmankan Nenek Moyang kita jangan membunuh yang membunuh harus dihukum Kepada pengunjung sidang kami tak lupa menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang telah mengikuti persidangan yang terbuka untuk umum dengan tertib bahkan oleh insan pers telah memberitakan jalannya persidangan secara objektif hingga berjalan dengan baik, lancar, aman, dan terkendali Kepada para aparat dari instansi terkait yang telah bekerjasama dengan penulis atau tanggung jawab dalam menjaga keamanan demi kelancaran dan ketertiban jalannya persidangan ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Sebelum kami membacakan surat tuntutan pidana terhadap diri terdakwa kami ingin mengutip kalimat yang pernah diucapkan oleh mantan hakim agung Dr. Arti Jo Al-Khossar bahwa hakim yang bertanggung jawab akan menerapkan keadilan hukum terbaik meskipun dalam keadaan sosial politik yang terburuk Adapun identitas terdakwa terlampir dalam surat tuntutan dan dianggap dibacakan kemudian dakwaan terlampir di dalam surat tuntutan dan dianggap dibacakan kami selanjutnya kepada analisa yuridis Saudara jaksa penuntut umum tolong dibacakan pasal yang didakwakan pasalnya saja dan juga analisa yuridis tidak langsung ke unsur tadi pasal yang didakwakan ada pun primer perbuatan tertawa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Subsider pasal 338 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Analisa yuridis selanjutnya dianggap oleh rekan saya Ijin menunggapkan menjelis Untuk analisa yuridis mohon izin untuk kami bacakan pada unsur pasal yang akan kami buktikan Majelis Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh karena dakwaan yang diajukan berbentuk subsidiaritas maka penuntut umum membuktikan dakwaan dengan cara membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu melanggar pasal 340 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut 1. Barang siapa 2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu 3. Merampas nyawa orang lain 4. Yang melakukan menyuruh melakukan dan turun serta melakukan perbuatan 1. Unsur barang siapa Barang siapa adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana atau delik dengan menggunakan kata barang siapa berarti pelakunya adalah dapat siapa saja dan siapa pun dapat menjadi pelaku dengan demikian strap barfet delik dan deliktum memiliki padanan khusus kami ulangi padanan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana dengan menggunakan kata barang siapa yang dimaksud dalam hal ini adalah terdakwa Putri Candrawati selumat identitas terdakwa dalam terhadakwaan merupakan pribadi atau person atau subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana memiliki hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atau dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan terdakwa Putri Candrawati tidak termasuk golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah perbuatannya karena kurang sempurna akalnya dalam hal ini terdakwa Putri Candrawati dalam keadaan sadar dan waras mampu menjawab semua pertanyaan yang diberikan dengan baik Prof. Mulyatno mengatakan merasakan ajaran pertanggung jawaban untuk adanya kemampuan bertanggung jawab maka harus memenuhi dua hal sebagai berikut Satu, kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum Dua, kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi Yang pertama merupakan faktor akal yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak Sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak Sebagai konsekuensinya maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi dia tidak mempunyai kesalahan jadi unsur kesalahan rat hubungannya dengan unsur pertanggung jawaban di atas Berdasarkan uraian di atas maka akan diuji apakah terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas dimana hal tersebut akan kami lakukan dengan cara menganalisa korelasi antara unsur delik ini dan fakta hukum baik yang tertuan dalam berkas perkara maupun yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut Satu, bahwa benar terdakwa Putri Candrawati sebangga fakta hukum selama dalam menjalani proses persidangan dari mulai pembacaan surat dakwaan sampai dengan saat ini pembacaan surat tuntutan terdakwa Putri Candrawati mengerti dan memahami serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang dikemukakan kepadanya dan selama menjalani persidangan terdakwa Putri Candrawati sehat jasmani dan rohani serta cakap dalam menjalankan proses persidangan Dua, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Reni Kusmo Wardani mengatakan bahwa hasil pemeriksaan terdakwa Putri Candrawati menunjukkan kecerdasan pada orang-orang dengan taraf seusianya hal ini menggambarkan kemampuan menyampaikan informasi dan menyesuaikan tuntutan pada umumnya perencanaan perilaku dalam lingkungan sosial cenderung kurang termasuk dalam menghadapi suatu masalah dalam kehidupannya kapasitas dan fungsi memorinya baik kemampuan mengolah informasi serta mengungkapkan kembali yang diingatnya baik dapat merespon cepat tekanan dari lingkungannya dan memahami stimulus sosial dan lingkungannya oleh karena selama persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani maka tidak satu kami ulangi maka tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan atau menghapuskan kesalahan terdakwa dan dipandang cakap sebagai subjek hukum dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yang kedua unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu izin untuk unsur ini kami bacakan pada fakta-fakta hukum yang dapat mendukung pembuktian unsur adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dapat dibuktikan adanya unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu akan kami uraikan sebagai berikut satu bahwa benar sesuai fakta persidangan berasalkan alat bukti keterangan saksi kuat maruf saksi riki risa wibowo saksi susi dan keterangan terdakwa putri candrawati pada hari kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar sore hari jam 18.00 WIB di rumah saudara Firdi Sambo dan terdakwa putri candrawati yang berlama di Perum Cempaka Residens Blok C3 Jalan Cempaka Kelurahan Banyu Rojo Kecamatan Mertujulun Kabupaten Magelang yang selanjutnya disebut rumah magelang terjadi keributan antara terdakwa putri candrawati korban Nufriansa Joshua Hutabarat dan saksi kuat maruf dua bahwa benar sesuai fakta persidangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi kuat maruf saksi riki saksi susi dan keterangan terdakwa putri candrawati keributan tersebut terjadi bermula pada saat saksi susi sedang bersama dengan saksi kuat berada dekat garasi mobil tiba-tiba terdengar suara dari dalam menuju ke pintu utama rumah kemudian masuk korban Nufriansa melalui pintu samping gerasi mobil menuju dapur lalu kuat maruf berkata ini anak kenapa kok pintu dibanti lalu saksi susi menjawab gak tahu itu emang om Joshua dari mana selanjutnya saksi kuat berkata kembali kepada saksi susi bi coba liatin ibu dan atas arahan saksi kuat tersebut kemudian saksi susi naik ke lantai dua dan melihat pintu kaca sudah terbuka dan melihat terdakwa putri dalam keadaan sudah terjatuh di depan kamar mandi sambil duduk dan menyender di keranjang tumpukan baju kotor dengan kondisi lemas pucat tiga bahwa berdasarkan keterangan terdakwa putri candrawati di persidangan pada pokoknya menerangkan terdakwa putri telah menjadi korban kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh korban Nufriansa pada sore hari Kamis 7 Juli 2022 yang berujung pada keributan antara kuat maruh dan korban Nufriansa empat bahwa alat bukti yang mendukung keterangan terdakwa putri candrawati telah mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan dilakukan oleh korban Nufriansa adalah tidak cukup alat bukti lima bahwa benar di dalam persidangan justru terungkap fakta-fakta hukum yang bertolak belakang dengan keterangan terdakwa putri yang menerangkan bahwa dirinya telah mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh Nufriansa sebuah keterangan saksi Richard Elia Serpudian Lumiu saksi kuat maruh saksi susi dan saksi riki yang mana mereka tidak melihat dan tidak mengetahui kalau terdakwa putri candrawati telah dilecehkan atau diperkosa oleh korban Nufriansa serta tidak adanya dukungan alat bukti surat berupa visum et repertum nomor 6 bahwa berasalkan fakta-fakta hukum tersebut justru menunjukkan keterangan terdakwa putri yang merasa telah mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh korban Nufriansa adalah janggal dan tidak didukung alat bukti yang kuat dengan alasan sebagai berikut A. bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi fakta yang ada di Magelang yaitu saksi kuat saksi susi yang ada pada saat kejadian dan melihat langsung terdakwa putri jatuh depan kawan mandi sambil duduk dan menyender di keranjang tumpukan baju kotor dengan kondisi lemas dan pucat justru menerangkan tidak mengetahui apakah terdakwa putri candrawati ada dilecehkan atau diperkosa oleh korban Nufriansyah B. bahwa keterangan saksi kuat saksi susi tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi Richard dan keterangan saksi Ricky yang juga menerangkan tidak mengetahui apakah terdakwa putri candrawati ada dilecehkan oleh korban Nufriansyah atau tidak C. keterangan saksi Vera Marita Simanjuntak yang menerangkan bahwa saksi ada komunikasi dengan korban Nufriansyah pada hari Kamis 7 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB dimana pada awalnya saksi mendapatkan panggilan WhatsApp text sebanyak 1 kali namun setelah itu korban Nufriansyah menghubungi kembali yang kemudian diangkat saksi namun putus dimungkinkan jaringan kurang bagus lalu saksi buka handphone ternyata sudah terdapat 4 kali panggilan tidak terjawab dari korban Nufriansyah lalu sekitar pukul 20.30 WIB korban Nufriansyah menghubungi atau menelpon saksi kembali melalui telepon WhatsApp dimana pada saat itu saksi sedang dinas malam di puskesmas tempat saksi bekerja lalu korban bertanya adik lagi dimana saksi menjawab lagi dinas malam bang kenapa bang kemudian saksi menjawab kami ulangi kemudian korban mengatakan kurang ajar dikarenakan situasi pada saat itu banyak teman kerja yang ramai kemudian saksi mencari tempat yang sepi lalu bertanya kenapa tadi bang korban Nufriansyah menjawab kurang ajar orang ini saksi bertanya lagi kenapa lalu korban menjawab ibu sakit aku dituduh bikin ibu sakit saksi bertanya lagi sakit apa lalu dijawab oleh korban gak tau bang gak tau saya lalu saksi bertanya kembali siapa yang nuduh dijawab oleh korban adalah adalah orang disini saksi bertanya bertanya lagi iya siapa lalu korban mengatakan aku diancam saksi bertanya diancam ke mana lalu korban menjawab berani kau naik ke atas kubunuh kau saksi balik bertanya siapa yang ngenyap mengancam korban menjawab sekuat-sekuat disini dengan nada suara korban ketakutan dan suara berbisik-bisik selanjutnya saksi menangkan korban udah jangan takut kalau abang gak salah memangnya abang ngapain ibu apa abang pukul ibu lalu korban menjawab ya enggak lah poin D BAP saksi sugang putut tucak sono tanggal 3 Agustus 2022 poin 8 dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan saksi beberapa kali diperingatkan oleh saudara Ferdi Sambo cerita nimbang gelang tersebut tidak ada itu hanya ilusi E berdasarkan keterangan ahli profesor Muhammad Mustafa untuk membuktikan ada tidaknya suatu perbuatan kekerasan atau pemelukusan harus ada bukti ilmiah yaitu pemelisahan forensik seperti jejak DNA jika tidak dilakukan maka susah melakukan pembuktian dan ahli psikologi forensik dapat digunakan namun harus dikuatkan oleh alat bukti lain dan tidak boleh hanya bertumbuh pada satu alat bukti saja F bahwa berdasarkan pendapatnya ahli kriminologi dari Universitas Indonesia Prof. Muhammad Mustafa menerangkan satu orang jarang mau melakukan tindakan yang beresiko tinggi kecuali ia sanggup menerima resiko dua bahwa ada relasi kuasa antara laki-laki yang melakukan kekerasan seksual kepada perempuan harus ada pertimbangan mengenai resiko yang terjadi serta keadaan psikologis kepada seorang calon pelaku G bahwa dipandang dari teori relasi kuasa dihubungkan dengan kedudukan terdakwa putri canrawati sebagai seorang istri penegak hukum berpangkat general bintang dua dan memegang jabatan sebagai kadir propam maka menjadi janggal perbuatan kekerasan seksual atau pemerokosan tersebut benar terjadi apalagi dilakukan dalam situasi kondisi dan cara-cara sebagai berikut satu adanya fakta keadaan rumah yang tidak terlalu besar dan berada di pemukiman padat penduduk dua adanya fakta saat kejadian rumah tidak dalam keadaan sepi namun ada ART dan para ajudan lainnya tiga adanya fakta hukum adanya fakta korban noviansyah adalah seorang ajudan yang terlatih dan penunjukannya pastilah sudah berdasarkan penilaian yang ketat empat adanya fakta korban noviansyah adalah orang yang sangat dipercaya yaitu dilihat dari tugas-tugas yang salah satunya mengelola keuangan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah saguling dan rumah dinas durian 3 nomor 46 H berdasarkan teori relasi kuasa perbuatan yang ditulukan kepada korban noviansyah merupakan suatu perbuatan yang berisiko tinggi sehingga menjadi janggal jika perbuatan dengan cara sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan seperti membuka dengan paksa pintu kaca sliding yang terkunci sehingga terdengar suara hentakan pintu yang berbunyi keras dan perbuatan-perbuatan janggal lainnya seperti membanting-banting tubuh putri canrawati ke lantai dan ke atas kasur i adanya peristiwa yang janggal dimana korban kekerasan seksual atau pemberkosa justru memanggil pelaku pemberkosaan untuk bertemu dengannya dalam kamar tempat di awal perbuatan kekerasan seksual tersebut dilakukan bahkan dalam durasi kurang lebih selama 10 menit yang substansi pembicaraannya adalah sebatas untuk menyampaikan pesan dengan perkataan saya mengampuni perbuatanmu yang keji terhadap saya tapi saya minta kamu resign sebelum ada bersesuaian dengan keterangan terdakwa putri canrawati dan saksi Ricky Rizal j adanya kejanggalan dimana korban kekerasan seksual atau pemberkosaan justru diajak lagi pergi bersama melakukan isolasi mandiri di tempat yang sama dengan pelaku kekerasan seksual di rumah durian 3 nomor 46 tanpa memiliki rasa trauma dan ketakutan sebagaimana yang terjadi pada korban perasaan sosial atau seksual atau pemberkosaan umumnya ditambah lagi dimana suami dari korban kekerasan seksual atau pemberkosaan malah tidak mempermasalahkan dan terkesan biasa saja dan cuek seperti tidak terjadi kekerasan seksual atau pemberkosaan pada terdakwa putri canrawati yang tidak lain adalah istrinya dan cinta pertamanya karena saudara Ferdi Sambu tidak mencegah atau mencoba menjauhkan istrinya sebagai korban kekerasan seksual atau pemberkosaan sebagaimana yang dimaksud oleh terdakwa putri canrawati hal ini berkesuai dengan keterangan saksi azan romer saksi prayogi saksi daden saksi cukput ranto yang dalam persidangan merangkan bahwa saudara Ferdi Sambu sebelum ke rumah durian 3 nomor 46 mempunyai niat untuk main bulu tangkis di Depok K tuduhan kekerasan seksual dan pemberkosaan terhadap korban nofriansia tidak didukung dengan alat bukti ilmiah seperti alat bukti surat visum et reperto sebagaimana pendapat Prof. Muhammad Mustafa pokoknya memberikan pendapatnya bahwa untuk membuktikan pemberkosaan harus ada bukti ilmiah yaitu pemeriksaan forensik seperti jak DNA jika tidak dilakukan maka susah melakukan pembuktian dan ahli selanjutnya mengatakan hasil psikologi forensik dapat digunakan namun harus dikuatkan oleh bukti lain tidak boleh hanya bertumpu pada keterangan satu saksi saja bahwa dalam keterangan ahli kriminologi Dr. Muhammad Mustafa dalam perkara akuo kekerasan seksual atau pemberkosaan bukan sebagai motif atau latar belakang yang mendahui adanya kemarahan pelaku terhadap peristiwa yang terjadi menggelang adalah tidak jelas dikarenakan oleh peristiwa apa hal tersebut dikuatkan dengan adanya hasil pemeriksaan poligraf menerangkan bahwa jawaban terdakwa Putri Candrawati yang mengatakan ia tidak berselingkuh dengan korban of riasya adalah berbohong dengan hasil pemeriksaan minus 25 namun apabila kekerasan seksual atau pemberkosaan bukan sebagai peristiwa yang sebenarnya maka menjadi petunjuk kuat bahwa peristiwa kekerasan seksual atau pemberkosaan merupakan bagian dari skenario yang dibuat oleh terdakwa Putri Candrawati untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya terjadi tujuh bahwa sesuai fakta persidangan merasakan kesesuaian keterangan antara saksi Richard saksi kuat saksi riki dan terdakwa Putri bahwa pada saat kejadian dan terdakwa Putri merasa khawatir terhadap korban yang mempunyai senjata api sedangkan di rumah Manggelang hanya ada dua orang ART yaitu saksi kuat dan saksi susi saja sehingga menjawabkan terdakwa Putri kemudian memutuskan untuk menghubungi saksi riki namun ternyata tidak diangkat oleh saksi riki sehingga kemudian terdakwa Putri menghubungi saksi Richard yang sedang beralih alun-alun musjid kota Manggelang bersama dengan saksi riki dan meminta mereka agar segera kembali ke rumah 8 bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi kuat saksi riki saksi susi dan saksi Richard menerangkan setibanya di rumah Manggelang saksi riki langsung naik ke atas lantai 2 bersama dengan saksi kuat saksi Richard namun yang masuk ke dalam kamar menemui terdakwa Putri hanya saksi riki saja dan selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Richard diketahui saksi riki berada dalam rentang waktu yang cukup lama bersama terdakwa Putri dalam kamar tersebut yang mana tidak lama kemudian saksi riki keluar dari kamar terdakwa Putri lalu turun ke lantai 1 dan bertemu dengan saksi Richard dan saksi riki sempat menanyakan keberadaan korban nufriansyah lalu saksi riki masuk ke dalam kamar ajudan dan langsung mencari senjata api milik korban nufriansyah dan apa yang dilakukan saksi riki dilihat oleh saksi riki dengan adanya pertemuan antara terdakwa Putri dengan saksi riki dalam rentang waktu yang cukup lama sebelum saksi riki mengambil tindakan mengamankan senjata milik korban nufriansyah mengisyaratkan bahwa tindakan tersebut seharusnya merupakan persetujuan dari terdakwa Putri terlebih lagi dihubungkan dengan fakta bahwa senjata api tersebut kemudian diamankan dalam kamar anak terdakwa Putri Candrawati yang tidak mungkin dilakukan oleh saksi riki tanpa adanya persetujuan dari terdakwa Putri Candrawati hal ini mengisyaratkan bahwa pengamanan senjata api milik korban nufriansyah tersebut merupakan kehendak dan persetujuan terdakwa Putri Candrawati sembilan bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi kuat maruf saksi riki saksi sugeng dan keterangan terdakwa putri yang saling bersesuai yang satu sama lain memberikan petunjuk bahwa alasan saksi riki yang berasal mengamankan senjata api dinas jenis HS milik korban nufriansyah dan senjata api dinas jenis TRO tersebut di samping untuk mencegah agar supaya tidak terjadi keributan yang lebih besar dan berbahaya lagi antara korban nufriansyah dengan saksi kuat maruf yang sudah mengancam akan membunuh korban nufriansyah dengan pisau juga bentuk respon saksi riki untuk menyikapi kekhawatiran terdakwa putri atas ancaman korban yang memiliki senjata api yang pada pokoknya menerangkan saya takut karena di rumah hanya ada susi dan kuat sedangkan korban nufriansyah mempunyai senjata atau pistol saya kemudian menelpon saksi Richard karena di rumah hanya bertiga dengan demikian hal ini kembali menegaskan isyarat adanya kehendak terdakwa putri untuk melucuti senjata api korban nufriansyah Yosio Huta Barat dan bukan atas inisiatif sendiri dari saksi riki Risal Wibowo 10 bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi riki yang menerangkan benar saksi riki masuk ke dalam kamar lantai 1 kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan korban nufriansyah telah melucuti atau mengambil satu buah senjata api dan kemudian menyimpan atau menyembunyikannya di kamar tribrata putra sambo yang berada di lantai 2 bahwa sesuai persidangan berdasarkan keterangan dari saksi riki saksi sugeng dan keterangan terdakwa putri memberikan petunjuk bahwa alasan saksi riki mengamankan senjata api dinas jenis H.S milik korban nufriansyah utabarada senjata api dinas terdakwa tersebut karena inisiatif pribadi saksi riki supaya tidak terjadi keributan yang lebih besar dan berbahaya antara korban nufriansyah dan saksi kuat maruf sangat disangsikan karena ternyata saksi riki tidak mengamankan senjata atau pisau yang diinggalkan oleh saksi kuat maruf untuk mengejar-ngejar dan sempat mengancam akan membunuh korban nufriansyah Joshua Huta Barat sehingga tindakan saksi riki menunjukkan perbuatan saksi riki tersebut merupakan pelaksanaan dari kehendak putri canrawati terhadap korban nufriansyah Syah Joshua Huta Barat yang memiliki senjata api sebagaimana keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut saya takut karena di rumah hanya ada susi dan kuat sedangkan korban nufriansyah mempunyai senjata atau pistol kemudian saya menghubungi Richard Eliaser karena di rumah hanya bertiga 12 bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari terdakwa putri canrawati pada hari jumat dini hari tanggal 8 Juli 2022 terdakwa putri canrawati ada menghubungi saudara ferdi sambo yang sedang berada di Jakarta sambil menangis berbicara kepada saudara ferdi sambo bahwa korban nufriansyah telah masuk ke kamar pribadi terdakwa putri canrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap terdakwa putri canrawati mendengar cerita tersebut saudara ferdi emosi dan marah kepada korban nufriansyah namun terdakwa putri canrawati berinisiatif meminta kepada saudara ferdi sambo untuk tidak menghubungi siapa-siapa dengan perkataan jangan hubungi ajudan jangan hubungi yang lain mengingat rumah di menggelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengingat korban nufriansyah memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain saudara ferdi menyetujui permintaan terdakwa putri canrawati tersebut dan terdakwa putri canrawati meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya dimenggelang setelah tiba di Jakarta bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi kuat mahrus saudara ferdi saksi riki dan terdakwa putri canrawati benar dengan kehendak dan rencana yang dibuat oleh terdakwa putri canrawati dan saudara ferdi sambo dari komunikasi yang dilakukan secara berturut-turut baik dari hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2022 maupun esok hari tanggal 8 Juli 2022 disepakati terdakwa putri dan saudara ferdi berkehendak yang sama dengan saksi riki risal bibowo maupun kuat mahrus yang bertugas menjaga anak-anak saudara ferdi sambo di magelang untuk ikut serta ke Jakarta bahwa selesai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi kuat mahrus keterangan saksi susi dan saksi riki dan keterangan terdakwa sendiri benar pada hari Jumat tanggal 8 Juli sekitar pukul 10 WIB saksi riki yang tugasnya dengan saksi kuat mahrus sebenarnya adalah menjaga anak dari saudara ferdi sambo dan menjaga rumah di magelang namun terdakwa putri tetap meminta saksi riki untuk berangkat ke Jakarta dengan alasan tertentu di luar dari tugasnya yang seharusnya yaitu menjaga anak-anak terdakwa putri chandrawati dan saksi riki yang sudah memahami kehendak dari terdakwa putri chandrawati tersebut menerima ajakan terdakwa putri chandrawati untuk berangkat ke Jakarta sambil menunggu tindakan dan rencana selanjutnya dari terdakwa putri chandrawati dan saudara ferdi sambo selaku atasan untuk memberi pelajaran atau meminta pertanggung jawaban korban noviansah jesua hutabarat bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi kuat mahrus saksi riki risal dan keterangan terdakwa putri chandrawati sendiri benar telah menerima perintah terdakwa putri chandrawati untuk berangkat ke Jakarta lalu saksi riki juga mengajak saksi kuat mahrus dan korban noviansah jesua hutabarat padahal saksi riki mengetahui sudah ada konflik antara saksi kuat mahrus dan korban noviansah